Intro Assalamualaikum selamat pagi pemirsa Topik pagi hadir kembali menjumpai Anda di Selasa 3 Januari 2017 Sejumlah informasi menarik penting dan aktual Dari sekujur negeri telah kami siapkan untuk Anda Bersama saya Intan Mariana Inilah topik pagi selengkapnya Pemirsa cerita musibah terbakarnya Kapal penumpang Zahro Ekspres Belum tuntas Ada lagi berita kapal terbatar Yang diamuk api adalah kapal kren Yang sedang diperbaiki di galangan kapal Di Balikpapan, Kalimantan Timur Dua awak kapal yang terkepung asap Jatuh pingsan Api kecil jadi kawan Besar jadi lawan Empat unit mobil pemadam kebakaran Langsung meluncur ke lokasi terbakar naik kapal kren Di jalan alam baru Sumber Balikpapan, Kalimantan Timur Senin malam Namun dengan alasan keselamatan Petugas keamanan setempat Melarang awak media Mengambil gambar kapal yang terbakar Sejumlah awak media yang meliput hanya bisa menyaksikan Ambulan badan penanggulangan bencana daerah kota Balikpapan Membawa korban kebakaran keluar dari galangan kapal Dua kru kapal yang sempat terjebak di dalam kapal Dapat diselamatkan meskipun keduanya sempat pingsan Akibat terlalu lama terkepung asap tebal Dua kru yang pingsan langsung menjalani perawatan intensif Rumah sakit memutukan cucu soja di Bidowo balik kapan Sofian salah seorang awak kapal yang terjebak Katakan sempat mencoba menolong rekannya Namun karena tebalnya asap Sofian kehabisan oksigen Kemudian tak sadarkan diri Asap tebalnya akan menyebabkan Terus saya Langsung bawah Langsung turun Saya sempatkan Tapi saya sempat balik dulu Dan saya turun lagi Baru saya kembangkan di kolban Jumat berat Menurut saya langsung tarik Saya sempatkan Tapi saya sempat balik dulu Dan saya turun lagi Baru saya kembangkan di kolban Jumat berat Menurut saya langsung tarik Saya amankan di kapal Setelah itu saya lewat Setelah itu saya pulang kembang Menurut Sofian masih ada Seorang rekannya Sesama awak kapal Yang terjebak di tangga kapal Menuju dek Hingga kini Petugas terus berupaya Menginakan si Jago Perah Untuk bisa masuk ke dalam kapal Dan mengevakuasi Seorang kuru kapal Yang diduga terjebak Dalam kapal yang terbakar Demikian laporan Iqbal Abdullah Dari Balikpapan, Kalimantan Timur